hai oke Halo semuanya kembali lagi di channel derika dan selamat datang di game counterside untuk hari ini di minggu yang cerah ini di weekend ini kita coba untuk gacha waifu ya di game kesayangan kita ini jadi langsung aja kita masuk ke bernya yuk Oke mana nah ini dia banner banner classified nah ini dia waifu terbaru kita ya yaitu seoyeon ya bukannya satu lagi ya sebenernya ada bener-bener juga yaitu Frederick doma ini juga lumayan sih menurut gue sih lumayan saja ya enggak terlalu bagus enggak terlalu imba cuman karena yang membuat aduh mata gue tarik yaitu ini ya seoyeon alter gila akhirnya ya Ranger pertama limited kita ya waduh-waduh gila Oke langsung aja keren banget loh ya ini dia untuk seoyeon-nya kosnya tentu saja karena delimited tentu aja gede ya 6 Waken Ranger ground-tap all around attack ya untuk status bisa kalian lihat seperti ini dengan attack 5000 critical 700 dan hitnya 920 untuk skill-skillnya ya basicnya yang agak kurang yang gua suka ya karena cuma nge-hit satu musuh saja ya jadi tidak AOE hanya single target masifnya ada arm synchronization dimana bisa meningkatkan skill cooldown sebanyak 8 second untuk semua musuh kalian yang berada di jangkauan 7 meter di depan dan ngeknock mereka ke belakang gila sih menurut gue ini sih parah 8 second tuh lama banget cuy ya after setelah basic attack ketiga ya jadi keempat dia akan nge-deliver enchant attack yang nge-summon 4 telekinetic rifle mungkin senapan yang ada di yang sedang itu ya yang apa terbang-terbang mungkin ya dan dia meningkatkan telekinetic rifle attacknya sebanyak 5% selama 12 second sampai 25% jadi bisa di-stake sampai lima kali dan telekineticnya itu akan menerima damage-nya yang masuk untuk ke Xiaoyun Oke lalu Xiaoyun akan move ke belakang ketika darah dia berada di 70% kebawah ngeknock semua surrounding enemies backward in her facing direction lalu nge-summon satu lagi additional telekinetic rifle ini sih pasifnya bener-bener gila sih telekinetic rifle-nya ya jadi bisa menyerang juga dia juga bisa menerima damage yang diterima oleh si Xiaoyun ya pasif evasion is activated again if HP drop to 40% itu di level limanya gila berarti 70% dia akan mundur ke backwards lalu muncul telekinetic lalu 40% dia muncul backward lagi nge-nockback dan muncul lagi telekinetic rifle-nya parah untuk skill pertamanya ada divine slash ya nge-swing mistel stain inflict away damage ya ada effective enemies nggak bisa nge-recover sama 9 second di gauntlet dia akan terima damage yang mereka terima sejumlah yang mereka heal ya gila kecuali boss dan main ship ya oke jadi nggak bisa pakai ini di bos ya Hai penggara pagi bagus loh gila nggak bisa nge-nge-nge heal kalau pun nge-heal dia akan terima damage gila waktu ngelawan tim-tim yang healer-healer ya ini parah sih ultimate skill-nya daily cleaver ya koncet energi untuk military stand into it oke aku damage multiple times the first attack randomly remove akan remove 1 non-permanent buff non-permanent buff dari targetnya dan additional summon telekinetic rifle after the skill di level 5 nya special and ultimate skill also activate pasif ini sih parah parah ini jadi kalau main di gaunet ketemu dia ya dah wassalam ya untuk striker kalian lalu untuk defender kalian ya karena otomatis ya akan lama cooldown kalian gitu oke kita akan coba untuk ngeliat segala-segala dulu ya gila sih parah tuh ini kalau kalian lihat ya di tier list ini masuk ke mungkin SS atau God ya ini yang terbaik di PvP karena itu cooldown di game ini sangat penting sekali teman-teman ya oke itu untuk oh itu untuk skillnya pertama satu oh itu tuh ya jadi ada beberapa rifle ya tuh oke sekarang kita untuk ultinya ultinya oke bagus nih waifu ini luar biasa nih waifu oke PvE oke PvP oke kubi round queen ini ya bagus banget oke kita coba untuk baca disini dulu tumbal dulu teman-teman ya tumbal kocak pilih gua gak enak nih aduh dikasih SSR aduh di free recruit kayak gini new lagi ya harap aduh 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 jangan sekarang harusnya karena gue mau gaca ini cuy aduh oke xiaoyeon kita lihat ya probabilitasnya sama sih harusnya 1% ya oh disini ada lumi le xiaoyeon joshiyong yenshin lancaster ada ya ini juga lumayan sih ayami regina mcready rosaria dominic syarapel oke 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 banyak yang belum gue punya ya jadi terpaksa inceran gue adalah xiaoyeon yuk kita punya 1.900 kita akan gaca 10 kali gak nyampe sih 5 kali ya cuma 5 kali dulu semoga nyampe semoga dapet yuk mungkin hari ini ada keberuntungan kita ya bisa dapet xiaoyeon alter langsung ya oke bismillah ini aduh 2 ssr langsung gila ini ini sih panen lo dapet rosaria lagi gila sumprit lo waduh oke multi kedua oke apakah bisa dapet ada peti seenggaknya ada peti ya ada peti ada kemungkinan ya ini gak sih ah enggak oke gak apa-apa 3 ssr hari ini menurut gue sih luar biasa sih ya luar biasa yuk multi ketiga apakah bisa dikasih langsung ada peti bismillah yuk ah killing gue bagus ah gak berubah oke multi keempat ya aduh dapet dapet please xiaoyeon please ini queennya pvp dan pve loh temen-temennya jadi kalau kalian aduh ini luar biasa sih ya karena oke xiaolin aduh aduh gokira oke 4 ssr gila ini hari minggu bener-bener hari yang beruntung sepertinya ya hehehe cuy banyak banget cuy ssr ya cuy oke masih ada peti masih ada kemungkinan bismillah semoga kita masih dikasih kemungkinan yuk alah oke terakhir ya semoga bisa dapet xiaoyeon alter waifu kita please ya gak dapet ini yaudah oke temen-temen jadi mungkin gitu aja hmm oke jadi mungkin gitu aja ya temen-temen untuk gaca kita hari ini 5 kali multi di banner classified limited untuk xiaoyeon dan hasil nazong ya walaupun gak zong banget sih ya kita dapet total tuh 4 ya 4 ssr tuh lumayan banget jadi buat temen-temen semua yang mau gaca silahkan ya silahkan gaca semoga kalian bisa mendapat xiaoyeon tanpa mengeluarkan banyak black ticket ya oke kita coba ke 6 ya penasaran gue hehehe ya semoga beruntung buat temen-temen semua yang mau gaca dan sampai jumpa di next video and bye bye zong 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 zong